selamat siang selamat berdiskusi kembali di acara MOP ini ini bincang-bincang mengenai spesies yang kita rancang untuk mainstream isu-isu spesies Indonesia terutama spesies-spesies terancang puna dan ini kali kedua kita masuk dengan tema spesies terlantar ditelantarkan karena sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai macan kali ini kita akan masuk mengenai tapir bagaimana mengelola yang tidak terdatang tapir Asia tapir Asia adalah satu dari empat spesies tapir di dunia karena tiganya di Amerika dan di Asia hanya ada di Asia Tenggara paling banyak memang di Malaysia ke Thailand di Indonesia sekitar di bawah 500an kira-kira itu datanya cuma menjadi perkataan juga bagaimana jumlahnya ketika datanya tidak ada dan yang kedua sebenarnya dia masuk menjadi 25 spesies peritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan saat itu ketika menteri sebelumnya gitu ya dan sampai sekarang rasanya alhamdulillah tidak ada pengelolaan spesifik jadi hanya apa namanya hanya disebut sebagai prioritas tapi kita tidak bisa melihat ada anggaran spesifik yang dialokasikan untuk tapir dan mungkin ini menjadi bagian dari permasalahan yang nanti akan kita diskusikan yang kedua juga adalah bahwa spesies ini yang terdata dari 26 kantong spesies dan adanya di Sumatera di Selatan dan Utubo sampai ke Lampung 26 kantong dia ada di 20 landscape dan 7 di antara Taman Nasional Taman Nasional Sokambarga Selatwa Jagar Alam Taman Buru dan Tahurat jadi ini memang yang muncul data yang ada karena data di luar ini saya khawatir kita lebih lebih pas menyebutnya tanpa data karena tidak pernah ada survei nah bagaimana nanti mengenai tapir dan apa pentingnya dan apa peran ekologisnya bagaimana progres konservasi mengenai tapir selama ini lalu kemudian dan apa yang semestinya kita lakukan ke depan itulah yang akan kita diskusikan nanti karena kita tentu tidak ingin kehilangan satwa eksotis ini gitu ya karena sekarang misalnya paling banyak di Malaysia jadi kita tidak ingin dia hanya ada di Malaysia tapi kita tetap membuatnya ada di Indonesia nah bersama kita saat ini sudah hadir Irene Margaret Aret saya biasa menganggilnya Mbak Aret ini mahasiswa doktoral Universitas scan yang banyak melakukan penelitian mamalia termasuk mendalami data-data tapir selamat siang Mbak Aret halo selamat siang Mbak ya selamat datang ke Indonesia Mbak Aret baru mendarat dari Inggris jadi mudah-mudahan dia tidak ngantuk saat ini iya bersama kita juga sudah hadir Bang Wilson Novalino beliau dosen di fakultas BIPA Biologi Universitas Kandala Andalas Sumatera Barat Padang dan juga beliau adalah anggota dari tapir spesialis grup dari IUCN Perhimpunan Konservasi Dunia buat Konservasi Union dan kalau saya tidak salah nanti di OREC Bang Wilson dia adalah satu-satunya dari Indonesia jadi ini memang bahkan ahlinya pun kita kesulitan mencarinya lalu sebenarnya kami juga mengundang KLHK tadinya ada undangan kepada Direktur Konservasi Kanak Rekaman Hayati hingga menit terakhir tidak tidak bisa hadir lalu juga kami mengundang Kepala Balai Besar Konservasi Berdaya Alam Riau BBK STR Riau kelihatannya beliau last minute ada kesibukan mendadak jadi yang sedihnya sudah akan hadir berhalaran jadinya jadi sekarang ini kita ada bertiga di RUK jadi nanti kami akan banyak berdiskusi seperti itu saya pikir untuk tidak memperpanjang pengantar saya akan langsung ke narasumber silakan Mbak Aran dulu nanti dibalik oleh Bang Wilson kalau bisa maksimal 10 menit Mbak Aran oke selamat siang rekan-rekan semuanya semoga tidak bosan melihat saya kemarin kelas yang negatif spesies nomor 1 itu masalah betul dan ketemu saya lagi saya tidak bosan jadi hari ini saya diminta untuk sharing tentang kesenjangan pengetahuan tentang takdir dan keupayaan konservasinya di Sumatera jadi mungkin tadi tidak tersebut juga kalau misalnya status konservasi dari takdir ini adalah in danger jadi perancang ini slide berikutnya oke jadi kita bicara tentang status konservasi spesies sampai sekarang ini kita sebenarnya mengacu sama IUCN jadi kalau ada yang dengar statusnya terancang punah atau punah di alam atau misalnya di affinable itu sebenarnya sama IUCN dan ketika kita PSS itu dikategorikan dengan kategori tersebut itu ada assessment atau penilaian yang dilakukan jadi penilaian atau informasi yang perlu kita sampaikan atau kita sediakan itu adalah terkait dengan distribusi atau di mana spesiesnya ini berada kemudian populasi misalnya ada berapa individunya atau estimasi individunya berapa kemudian itu juga termasuk misalnya trend populasinya seperti apa atau viabilitasnya itu gimana atau prediksi ke depan populasi itu bakal seperti apa kemudian juga terkait dengan habitat dan ekologinya kemudian kalau misalnya spesiesnya ini dimanfaatkan dimanfaatkan itu sebagai apa untuk apa kemudian perdagangannya juga seperti apa kemudian ancaman yang mengancam keberadaan spesies ini apa saja dan yang terakhir adalah rencana konservasinya dan ini misalnya ada spesies yang dia terdik diberbagai lebih dari satu negara jadi biasanya setiap negara ini punya rencana aksinya sendiri kalau di Indonesia sendiri terus yang tetap punya strategi rencana konservasi kapir dan ini kita punya dari seharusnya 2013 sampai 2002 yang seharusnya sekarang diupdate ya dan ini di dokumennya itu mencakup populasi dan distribusi kemudian pengelolaan habitatnya kemudian apa saja daya dukung yang diperlukan untuk menekatkan populasinya kemudian networking kerjasama juga antara lembaga institusi dan institusi juga apa saja yang bisa menjamin terakhir pelaksanaannya terjamin untuk sharing kali ini saya akan lebih fokus ke pengetahuan yang kita tahu yang ada yang tersedia di terkait distribusi dan populasi kapir dan juga yang mencapai habitat dan ekologi jadi ketika kita bisa distribusi populasi gitu ya biasanya kita mengaitkan juga dengan habitat dan ekologinya nah ini kebetulan beberapa waktu yang lalu kami baru baru banget submit gitu ya artikel tentang kubi populasi mamal di Indonesia jadi awalnya itu sebenarnya kita penasaran gitu ya sebenarnya boleh nah sebenarnya trend populasi mamal di Indonesia ini seperti apa sih gitu ya kemudian ada gak publikasi atau studi gitu ya yang yang menganalisa atau menyediakan informasi trend populasi itu nah untuk untuk artikel yang kami tulis ini gitu ya ini fokusnya untuk terestrial mamal atau mamalia darat yang ukurannya sedang dan besar gitu jadi yang sebenarnya itu kami fokusnya memang mamalia darat yang ukurannya itu lebih besar dari besar dari satu kilo gitu ya dan kalau gak salah itu sekitar ada 400 khusus yang kemarin kami 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 studi gitu next nah kemudian karena ini literatur review gitu ya jadi kami cari artikel ilmiah gitu ya yang yang dipublikasi di tahun 2000 sampai 2020 next nah jadi untuk studi mamal ini sendiri gitu ya kami fokusnya bahas tentang keragaman ini atau diversity nya kemudian distribusi dan kepadatan dan ini kami cari artikelnya gitu ya di tiga search engine untuk publikasi gitu ya ada di Skopus Web of Science dan Garuda gitu jadi ketika kami cari itu kami kan pakai kata kunci ya jadi kata kunci itu ada mamal kemudian kami menyebutkan nama provinsinya ataupun nama spesies dengan nama latinnya gitu ya kemudian lokasinya di mana kemudian juga kami sebut misalnya nama dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya untuk apa ya supaya lebih maksimal gitu ya dapat apa namanya jurnal ilmiahnya atau artikel ilmiahnya nah hasilnya ini kami dapat sekitar 308 jurnal gitu ya yang dipublikasikan dalam rentang 21 tahun gitu ya 2000 sampai 2020 dan kebanyakan gitu ya mayoritasnya itu membahas tentang distribusi gitu ya dan diikuti kepadatan kemudian kombinasi jadi kombinasi ini maksudnya dalam satu artikel itu dia membahas distribusi dan keragaman gitu misalnya yang terakhir adalah dari keragaman itu sendiri jadi sebenarnya publikasinya itu bisa lebih dari 308 gitu ya mungkin kalau nanti ketemu tulisannya kalau udah dipublikasi ketemu tulisannya tapi ternyata ada penelitian teman-teman yang gak masuk gitu ya mungkin bukan karena apa namanya mungkin karena gak ke-detect gitu sama search engine-nya gitu jadi publikasinya itu bisa lebih dari 308 next gitu nah ini hasil ini hasilnya gitu jadi kami coba petakan gitu ya berdasarkan provinsi gitu ya dimana yang studinya lebih banyak gitu nah ini kalau misalnya dilihat gitu ya jadi warnanya semakin gelap dia semakin banyak gitu ya publikasinya yang menyebutkan lokasi atau provinsi tersebut gitu ya dan konser dan konser dilihat gitu ya ini Indonesia di bagian barat itu publikasi jauh lebih banyak gitu dan kelihatan gitu provinsi-provinsi mana aja yang studinya banyak juga gitu ya dan kemudian semakin ke timur ini studinya makin sedikit gitu dan di Indonesia bagian timur tulisan ya tulisan mengenai mamalnya itu jauh lebih sedikit gitu next nah ketika kita ngeliat gitu ya ini spesies apa aja sih sebenarnya yang jadi apa ya yang menarik gitu yang jadi banyak yang diteliti gitu ya kalau dari large mammals gitu ya dari mammal yang berukuran besar gitu ya karismatik spesies kayak harimau gajah orang hutan itu mereka dapat perhatian lebih banyak gitu ya ya bisa jadi karena statusnya mereka juga gitu ya yang terancam punah kemudian kemudian juga karena banyaknya peneliti yang apa namanya tertarik kemudian juga dananya lebih banyak gitu ya jadi banyak penelitian publikasi yang dihasilkan juga gitu ya nah kemudian kalau misalnya dari spesies lain gitu misalnya ada monyet ekor panjang gitu ya dia penelitiannya juga penelitian menaik makaka ini banyak juga gitu ya dan kalau misalnya dilihat dari tulisannya itu karena banyak karena familiar gitu ya dan bersinggungan gitu dengan dengan manusia gitu misalnya kayak habitatnya yang berdampingan kemudian ada misalnya populasinya yang banyak jadi menyebabkan konflik kayak gitu kemudian juga ada spesies yang diteliti karena penelitiannya berdedikasi gitu ya karena dia sangat tertarik dengan spesies tersebut walaupun mungkin misalnya dia gak dianggap karismatik gitu next nah sekarang nih gimana pengennya dengan tapir gitu ya jadi dari studi yang yang kami kumpulkan kemarin gitu ya itu ada ini ada penelitian yang kami dapat tulisan yang kami dapat gitu ya jadi ini gak hanya fokus dalam gak hanya fokus di tapir gitu ya tapi juga dalam satu dalam satu tulisan itu mereka menyebutkan tapir gitu ya walaupun maksudnya dalam bentuk multi spesies gitu jadi next jadi ada sekitar 18 publikasi gitu ya tentang tapir yang mencakup tapir dimana kebanyakan itu masih masuk di keragaman gitu next nah sedangkan kalau misalnya kita balik lagi bicara soal konservasinya gitu ya kita perlu informasi tentang distribusi dan juga kepadatan dari spesiesnya dari tapirnya gitu dan ini penting untuk tahu juga gitu kalau misalnya ketika kita mau apa ya membahas konservasinya gitu ya itu gak hanya penelitian dalam satu waktu tapi kita juga perlu tahu perlu dapat data gitu yang tahunan gitu supaya kita tahu bagaimana tren populasinya gitu ya dan gimana kita bisa mengevaluasi intervensi konservasinya itu sendiri gitu apakah efektif apakah gak efektif gitu ya next nah terkait distribusi tapir gitu ya ini ada dua sebenarnya studi yang pertama itu yang dilakukan sama Madeline Key gitu ya dan dipublikasikan tahun 2013 jadi dia sebenarnya mencakup distribusi tapir Asia Tenggara gitu dimana ya lokasi sebaran tapir ada disitu gitu ya dan dia bilang kalau misalnya Malaysia dan Sumatera ini jadi kayak populasi mereka punya populasi yang besar untuk tapir gitu dan kemudian ini sebenarnya studi yang sebenarnya ini studinya yang kedua adalah studi yang kita lakukan sebenarnya lima tahun lalu ya Pak Wilson ya dan ini baru selesai dan baru disubmit gitu untuk publikasi jadi ini studi lanjutan studi dari Madeline Key sebenarnya tapi dengan data yang lebih baru gitu ya jadi disini kita melakukan sama-sama melakukan apa ya estimasi distribusi tapir gitu ya kemudian studi yang kami lakukan yang baru ini yang baru kami lakukan ini adalah dari hasil yang kita dapat gitu ya kita mencoba untuk memprediksi memprediksi habitat yang suitable untuk tapir gitu jadi data yang kami pakai data presence absence gitu ya dimana presence absence ini dimana kita nge-address gitu ya absence data absence dari survey itu gitu untuk ya untuk memprediksi sebaran tapir gitu dan ini sebenarnya ada tiga lokasi gitu yang kami lihat bahwa nilai okupasinya atau nilai apa ya proporsi area yang di area yang paling tinggi gitu yang di huni sama tapir itu ada di tiga tiga kawasan konservasi gitu ya ada di Rimbang Maling kemudian Kerinci Sebelat dan Bikin Barisan Selatan dan hasilnya sebenarnya secara general gitu ya eh belum secara general gitu hutan yang di bagian barat dari Sumatera ini ini kalau gak salah disebutnya dikit barisan ya pegunungan atau pebukitan barisan ini yang sebelah sebelah barat itu itu sebagai apa ya kawasan hutan yang dengan okupasi tapir yang tinggi gitu sebenarnya di timur juga ada gitu cuma okupasinya gak terlalu tinggi dan kemudian juga kami dapat gitu ya jadi prediksi untuk suitable habitat ini gak hanya di kawasan konservasi tapi untuk di tutupan hutan gitu ya yang ada di Sumatera dan hasilnya adalah memang sekitar 40% area itu suitable untuk tapir gitu dan area lain yang suitable untuk tapir juga sebenarnya di luar kawasan yaitu kayak hutan lindung kemudian hutan-hutan yang didesain gitu ya untuk untuk hutan produksi dan lain sebagainya next nah kemudian untuk kepadatan ini kita cuma nemu satu paper gitu ya satu paper yang 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 mengestimasi kepadatan tapir gitu dan ini dirimbang baling gitu dan dari hasil studinya itu mereka mendapatkan bahwa ada sekitar 0,079 individu tapir per kilometer persegi gitu dan ini sebenarnya jadi tantangan juga gitu ya kenapa apa namanya untuk estimasi populasi populasi tapir ini agak susah gitu karena dia kan enggak apa ya setiap individu itu agak susah untuk dibedakan gitu ya sedangkan ketika kita mau melakukan studi kepadatan gitu ya kita harus bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya gitu kayak misalnya di harimau itu kan itu agak lebih mudah gitu karena belang setiap individu itu beda ya kanan kiri beda kayak gitu dan kalau ditapir itu agak susah gitu dan biasanya itu yang dilakukan yang dilakukan sebelumnya di di Malaysia gitu ya misalnya mereka pakai tanda-tanda luka ataupun tanda-tanda yang ada di kayak lipatan-lipatan yang ada di di leher atau di bagian tubuh tapir lain yang mungkin nanti Pak Wilson bisa menjelaskan gitu next nah jadi dari informasi yang udah disampaikan tadi gitu kita bisa melihat kesenjangan informasinya itu apa aja gitu ya dan sebenarnya itu juga bisa menjadi peluang peluang penelitian gitu nah sebenarnya kalau misalnya kita bisa kalau misalnya kalau kita lihat gitu ya kalau kita bilang data tapir itu kurang sebenarnya enggak juga gitu ya data tapir itu tersedia dan banyak gitu ya contohnya aja data yang data atau data yang dipublikasi dari Matlinki ini banyaknya dapat dari data untuk monitoring harimau gitu ya kemudian yang studi yang kami lakukan juga gitu ya yang sedang yang baru disubmit gitu ya itu data mayoritasnya dapatnya dari harimau gitu dan studi atau program PUP konservasi di harimau untuk harimau di Sumatera ini cukup banyak gitu ya jadi artinya adalah bahwa data itu ada data itu tersedia tinggal kitanya aja yang mau melakukan itu atau tidak gitu dan kemudian ketika kita melakukan studi gitu atau ketika kita melakukan analisa gitu ya sebisa mungkin itu menggunakan pendekatan probus statistical analysisnya gitu karena dari studi yang kami lakukan gitu ya tentang studi mamal di Indonesia itu kurang dari 10% kalau tidak salah dari tulisan ilmiahnya itu menggunakan statistical analysis yang robust gitu jadi apa ya perlu pertanggung jawaban yang sains juga gitu karena sekarang untuk analisa spesies distribusi populasi itu sangat maju juga gitu ya jadi jangan lagi misalnya kita pakai misalnya apa ya kita nggak nge-address misalnya kayak ketidakadiran spesies itu berarti ketika kita survey terus spesiesnya nggak ada berarti spesiesnya nggak tersebar di situ gitu ya padahal spesiesnya mungkin lagi jalan kemana gitu ya atau misalnya sebelum orangnya survei spesiesnya lewat tapi ada hujan jadi tanda-tandanya hilang gitu ya misalnya kayak gitu kemudian meningkatkan kapasitas saintifik peneliti lokal juga dan ini aku pikir perlu juga gitu ya untuk kita meningkatkan kapasitas dari peneliti-peneliti kita sendiri gitu karena aku saya sendiri sebenarnya ngelihat bahwa ilmu pengetahuan untuk 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 analisa ini khususnya gitu ya itu itu sangat pesat gitu dan kita perlu untuk apa ya untuk untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita juga gitu dan sebenarnya banyak banget gitu ya training-training yang ada training-training yang dikasih gitu cuma saya juga terlibat gitu ya dalam ngasih training dan lain sebagainya gitu ya cuma kadang ketika kita ngasih training sendiri gitu ya itu kayak kurang efektif gitu ya bisa jadi kurang efektifnya itu karena gak berkenaan langsung gitu ya dengan studi pesertanya gitu ya atau bisa jadi ketika pesertanya udah dapet training terus dia pulang gitu ya dia analisa datanya sendiri ternyata dia nemu masalah gitu dan dia bingung gitu ya menurutnya sama siapa gitu jadi saya pikir selain peningkatan kapasitas melalui training perlu juga untuk ngasih mentoring gitu dan kemudian ada kita perlu juga nih akses untuk mendapatkan informasi jadi pernah ketika saya pernah ngobrol dengan orang gitu ya peneliti peneliti Indonesia gitu ya mereka mengeluhkan bahwa mereka punya keterbatasan untuk mendapatkan informasi gitu padahal ketika kita diskusi gitu ya informasi yang mereka butuhkan itu sangat banyak gitu ya di luarnya tapi tapi itu terbatas gitu jadi kita perlu untuk bisa mengakses gitu ya informasinya untuk peneliti kita sendiri gitu dan juga ketika kita melakukan studi gitu ya sebisa mungkin hasilnya itu dipublikasikan gitu karena itu bisa memberikan informasi buat peneliti lainnya khususnya buat spesies itu sendiri gitu next ya itu terima kasih dalam konteks sekarang aku kayaknya tapi nanti pertanyaan muncul di youtube sebenarnya tapi nanti habis Bang Wilson aja dalam konteks penelitian ini penelitiannya kan cenderung pakai spesies lain sebenarnya atau meneliti spesies lain kemudian dapat data tapir nah yang spesifik meneliti tapir karena saya kok yakin ada karakteristik perspesies yang bisa jadi perlu kita dalamin gitu nah gimana ketersediaan atau ke atau penelitian-penelitian mengenai tapir langsung kayaknya lebih mendalami penelitian soal spesifik spesifik lagi spesifik untuk tapir itu Pak Wilson ya karena Pak Wilson yang punya project di sumber gitu untuk tapir dan itu kayaknya hanya dari studi yang kami lakukan ianya dari Pak dari Pak studinya Pak Wilson yang spesifik untuk tapir mungkin Pak Wilson bisa bantu jawab oke kalau gitu sekalian langsung ke Bang Wilson silahkan Pak siap siap makasih banyak Bang makasih banyak ini lempar bola panas ini mentang-mentang lagi musim bola bolanya ditendangkan dari sini oke bang saya izin juga untuk screen ya siap dari sini oh sebentar mungkin saya belum menyiapkannya untuk ada di cloud atau bisa minta tolong disana ya harusnya saya bisa present next slide ya mungkin begitu ya ya lagi disiapin oh ya ini udah mulai clear oke oke terima kasih jadi tentunya pertama kali terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan sesuai dengan arahan kita membuat tagline-nya tentang kondisi populasi dan tantangan konservasi tapir oke next slide please ya silahkan ini sayangnya sebenarnya saya menampilkannya dalam bentuk animasi tetapi karena disini animasinya tidak berjalan kita bisa langsung saja ke slide berikutnya ada gambarannya yang lebih sederhana oke jadi pertanyaan pertama kenapa harus tapir dan ketika pertanyaannya kenapa harus tapir kita harus merujuk kepada bagaimana proses pembentukan bumi ini ketika kemarin kita bercerita tentang apa yang terjadi di Garut kemudian yang terjadi di Cianjur kemudian juga di Lumajang misalkan itu adalah bukti bahwasannya kepingan-kepingan bumi bergerak dan para ahli telah mencoba mendeskripsikan bahwasannya proses proses pembentukan lempeng bumi ini ini melalui tahapan yang sudah berjalan sejak 150 juta tahun yang lalu dimana pada 150 juta tahun yang lalu diinformasikan ataupun dinarasikan bahwasannya seluruh benua yang ada di dunia ini hanya terdiri dari satu keping benua kemudian sejalan dengan proses perputaran bumi kepingan-kepingan tersebut kemudian memencar seperti terlihat pada gambar mulanya dari satu kemudian menjadi beberapa bagian dan kemudian seperti apa yang kita kenal hari ini nah para ahli juga memprediksi ataupun mendeskripsikan bahwasannya dahulu ada satu daerah yang dikenal dengan nama Center of Origin pusat persebaran jenis-jenis yang ada di dunia dan itu sering juga dikaitkan dengan apa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh sehingga Center of Origin itu berasal dari gunung Ararat yang ada di bagian tengah kalau misalnya di gambar yang sebelah kanan di bagian tengah di Eropa dan kemudian sejalan dengan perjalanan waktu jenis-jenis organisme yang ada di muka bumi itu berpencar baik ke arah timur ataupun ke arah barat dan kemudian yang dari yang ke arah barat itu misalkan kalau digambar ke arah barat kemudian dia menuju ke Amerika Utara dan kemudian dari Amerika Utara dia ke Amerika Selatan sedangkan yang ke arah timurnya dia masuk ke daerah Asia dan kemudian dari Asia turun ke Asia Selatan dan kemudian masuk ke Kepulauan Indonesia Nah, juga ada bagian kecil yang masuk ke kepingan Afrika Selanjutnya Nah, dampak dari pergerakan lempeng tersebut maka di dalam konsep biogeografi ada yang dinyatakan walaupun tempatnya terletak berjauhan tetapi sebenarnya dia berdekatan atau ada juga daerah yang letaknya berdekatan tapi sebenarnya dia dari sisi keragaman jenis dia sangat berjauhan sebagai contoh yang sering dijadikan sampel di dalam diskusi tentang biogeografi ada misalkan keberadaan dari kelompok burung yang tidak bisa terbang dan sebagai contoh misalkan ada kiwi di Selandia Baru kemudian ada emu di Australia kemudian ada kasuari di Papua kemudian ada burung ontar di Afrika dan kemudian ada burung rea americana di benua Amerika di Amerika Selatan sama-sama kelompok struz tioniformes tidak bisa terbang dan kemudian juga hanya mempunyai sayap sebagai tanda bahwasannya dia burung jika burung lainannya kamu punya sayap ada tetapi dia tidak menggunakan sayapnya untuk terbang nah ini kelompok ini tersebar di benua-benua yang terpisah padahal mereka mempunyai nenek moyang sama dan ini dijadikan oleh para ahli salah satu bukti bahwasannya dahulu benua-benua yang ada di dunia menyatu lanjut contoh berikutnya yang sering juga dinarasikan oleh para ahli ketika kita bercerita tentang bagaimana persebaran spesies secara global adalah kelompok beruang tursi D kita bisa bayangkan beruang kutub besar besar ukuran dan berat badannya hampir 10 kali lipat dari beruang madu yang ada di kita beruang kutub adanya di kutub utara di belahan bumi utara kemudian ada beruang grizzly ada beruang hitam ada slouch kemudian juga ada panda kita tahu bagaimana kalau misalnya beruang madu walaupun dia termasuk karnipor tetapi dia lebih banyak namanya saja beruang madu apakah mengkonsumsi manisan ataupun buah seperti itu panda mengkonsumsi bambu kemudian beruang yang lain ada yang memakan selangga dan kemudian juga ada yang menjadi karnipor sediati ternyata ketika bergeser dari satu wilayah ke wilayah yang lain ada konsekuensinya apakah itu berubah warna rambut berubah ukuran ataupun berubah perilakunya sehingga ini merupakan salah satu bentuk adaptasi pada hewan yang sering dijadikan indikator proses-proses evolusi lanjut nah bagaimana dengan tapir salah satu daya tarik tapir ketika saya memulai kajian-kajian tentang tapir adalah rasa ingin tahu yang seperti itu bahwasannya dari empat jenis tapir yang ada di dunia kadang-kadang ada yang menyatakannya lima dengan gabomani itu tiga jenis ada di Amerika Latin ada satu jenis di wilayah Indonesia walaupun kegiatan kita dijudulkan dengan tapir Asia tapi kadang sebagai orang Melayu saya senang juga menggunakan nama Malayan Tapir walaupun itu tidak merefer kepada Malaysia tetapi Melayu sebagai orang Melayu kita senang juga namanya adalah Melayan Tapir dari empat spesies tersebut hanya tapir yang ada di wilayah kita yang mempunyai warna putih pada badannya dan tapir yang ada di kita juga yang mempunyai ukuran terbesar kalau lebih spesifik ketika kita melihat sebarannya di Sumatera ataupun di Asia Tenggara di Sumatera dia tidak dijumpai di Aceh dia hanya dijumpai di sebelah selatan dari Danau Toba dan ini kan menjadi menarik pertanyaannya adalah kenapa dari empat spesies tersebut hanya satu yang bisa sampai ke Sumatera kenapa tidak ada yang sampai ke Afrika kenapa tidak ada yang bisa eksis di Asia Timur Asia Utara dan kemudian ketika dia sampai di Sumatera kenapa dia hanya ada di selatan Danau Toba fosil tapir dijumpai di Lembah Citarum juga dijumpai di Kalimantan juga dijumpai dan ini menjadi satu hal yang menarik ketika dia bisa berjalan sejauh itu sampai ke Jawa sampai ke Kelimantan tetapi kemudian tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di Jawa dan yang ada di Kelimantan sehingga sekarang mereka hanya bisa ada di Sumatera pun mereka tidak bisa sampai ke arah utara ke Aceh dengan demikian ketika kita melihat dari sisi biografi tapir menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti lanjut kalau kita lihat dari performannya dari bentuknya tapir ini akan menjadi sesuatu yang menarik harimau bisa eksis karena dia mampu untuk bertarung dengan cakarnya gajah dia bisa eksis ukuran badannya besar kemudian dia punya gading rusa kijang kambing juga punya tanduk kemudian badak mempunyai jula hampir semua hewan herbivore mempunyai alat untuk mempertahankan diri tapi ketika orang bertanya kepada tapir apakah kamu punya tanduk tapir tidak punya apakah kamu punya gading dia juga tidak punya apakah kamu punya cakar tidak dan mungkin salah satu bentuk adaptasi yang paling baik untuk bisa bertahan adalah dengan tidak memiliki senjata dengan demikian orang tidak melawan kita seperti itu namun sebenarnya tidak hanya dengan tidak mempunyai senjata tapi dia mempunyai peran yang sangat krusial di dalam sebuah ekosistif bagaimana tapir dengan kemampuannya sebagai seed disperser mampu memencarkan biji-biji dengan demikian membantu untuk meningkatkan keragaman hutan bagaimana tapir dengan pola makannya yang terkadang kalau ukuran sapling itu dia bisa robohkan kemudian tapir membentuk rumpang atau gap kecil di hutan sehingga kemudian juga membantu meningkatkan keragaman hutan dengan demikian maka akan ada hewan-hewan lain yang mencari makan di situ dan tentunya dengan kehadiran hewan-hewan lain ke sana itu juga menjadi semasam jasa ataupun service untuk keberadaan predator yang ada di sana dengan demikian sebenarnya tapir mempunyai peran kunci di dalam menjaga keutuhan sebuah ekosistem lanjut nah yang menariknya ketika kita melihat salah satu sumber data rujukan data BPS data BPS ini institusi resmi dan kemudian mereka merujuk dari institusi resmi ketika kita melihat data hewan apa saja yang ada di list mereka dan kita bisa melihat bahwasannya sama yang seperti judul acara ini bahwasannya ada jenis-jenis yang misalkan tidak terperhatikan tentunya kita bisa memahami dengan jumlah jenis yang sangat tinggi di Indonesia 800-an untuk mamalia ribuan untuk burung kemudian juga untuk amphibia reptil tumbuhan segala macam tentu tidak membutuhkan logistik yang sangat besar untuk melakukan upayanya tetapi tentu harapannya untuk hal-hal yang seperti ini kita bisa memberikan suplai data yang jauh lebih baik sehingga informasi-informasi yang ada pada lembaga resmi di negara kita juga menjadi bisa dijadikan rujukan nantinya lanjut nah ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Arep terkait bagaimana publikasi terkini tentang tapir ada yang menarik sebenarnya kalau misalnya tadi ketika dari undangan kita melihat bahwasannya akan ada perwakilan dari KKH dari KSDAE sebenarnya akan menarik juga ketika kita mengundang kawan-kawan dari Taman Nasional Batang Gadis dahulu Taman Nasional Berbak Sembilang di salah satu logonya ada tapir tapi pada logo yang baru yang ada harimau kalau di Batang Gadis memang ada logonya masih ada gambar tapirnya dan bahkan setahu kami dua tahun yang lalu di Taman Nasional Batang Gadis mereka pernah mencoba make inisiasi untuk membuat semacam tapir santuari di sana tetapi kami tidak tahu bagaimana progres selanjutnya tentunya terkait dengan alokasi anggaran yang tentunya bisa dijawab oleh kawan-kawan dari kehutanan tentunya tapi kembali ke diskusi kita sebenarnya cukup banyak tadi disampaikan oleh Mbak Arif tadi sekitar 18 judul publikasi tentang tapir berdasarkan hasil dari share engine nah kalau misalnya dari skripsi mungkin angkanya akan sedikit berbeda nah ini bedanya sedikit antara tapir dengan ketika kita bandingkan dia dengan apakah dengan harimau orang utan badak ataupun gajah ketika spesies-spesies lain itu ada lembaga konservasi besar yang bekerja di sana hal sebaliknya tidak terjadi tidak berlaku pada tapir tidak ada LSM konservasi besar yang memang mempunyai program spesifik tentang tapir ini yang menarik dan padahal ketika kita bandingkan di Amerika Latin di Amerika Selatan lembaga konservasi besar yang sama dengan di Indonesia yang ada di sana bekerja dengan tapir yang ada di situ tentunya ini masalah prioritas di Amerika Selatan sudah menjadi prioritas sedangkan di Indonesia masih ada prioritas lain namun sama tadi disinggung oleh Mbak Arif tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan penelitiannya karena tapir home ranknya lebih kecil dibandingkan hewan yang lain kemudian tentang indikasi keberadaannya juga lebih mudah dikenali dari yang lain maka banyak mahasiswa yang menjadikan tapir sebagai objek penelitiannya dan sayangnya tidak semua ini bermuara kepada publikasi di jurnal IMIAH sebagian adalah dalam bentuk grey literature dalam bentuk skripsi ataupun juga dipublikasikan pada jurnal-jurnal kampus dan dengan demikian maka mungkin tidak semuanya terdetek ketika kita menggunakan user engine yang lebih advance banyak misalkan penelitian-penelitian ini sebenarnya juga mengisi kazanah pengetahuan kita tentang tapir ada yang tentang bagaimana tingkah laku makannya ada juga tentang distribusi dan kepadatannya kemudian juga ada yang terkait dengan tentang tingkah lakunya lanjut nah menjawab pertanyaan dari judul kegiatan kita seberapa banyak populasi tapir sekarang di Indonesia maka kita bisa mengecu kepada beberapa sumber ataupun data penelitian yang pernah dilakukan tetapi pada ataupun secara umum jumlahnya berkisar antara 0,08 sampai 2,08 nah ini dari literatur-literatur yang kita coba kumpulkan juga dan kita bisa lihat misalkan adanya berbagai variasi metode yang dilakukan tetapi ada indikasi bahwasannya kisaran populasinya itu sudah bisa kita perkirakan oke lanjut nah berbeda dengan apa yang kita lakukan di Indonesia ketika kita masih bercerita tentang di mana saja adanya tapir kemudian berapa sih jumlahnya tapir kemudian juga kita masih bertanya tentang perilaku segala sesuatu di negara seberang penelitiannya sebagian sudah lebih advance juga dibandingkan kita jadi kawan-kawan di Malaysia sudah bisa sekarang ini mencoba melihat bagaimana menentukan apa kesintasan dari populasi tapir yang ada di situ berdasarkan kajian-kajian genetik dan kemudian juga ada hal yang menarik yang bisa kita lihat di negeri jiran ada didapatkan tapir yang melanistik disini tapirnya tidak mempunyai warna putih dan ini bukan kali pertama ini merupakan kali ketiga publikasi yang kami ketahui tentang melanin tapir ini di Malaysia dan kalau misalnya dari sudut kajian biologi hal-hal anomali-anomali ini abnormalitas ini bisa saja dipengaruhi oleh adanya kasus-kasus inbreeding dan dengan demikian maka akan menyebabkan munculnya gen-gen resesif nah dengan demikian maka kita perlu hati-hati implikasi ke depan ketika misalkan terjadinya fragmentasi habitat kepada tapir ini jelas ada implikasinya dan ini perlu kita antisipasi ke depan lanjut nah apa kira-kira tentangan upaya perestarian tapir di Sumatera pada masa datang silahkan lanjut permasalahan utamanya adalah yang seperti ini tapir merupakan hewan herbivore dan dia memakan makanan dengan cara browser dia mengambil satu daun kemudian mengerabahkan pohon kemudian memakannya lagi pindah ke pohon lain dan kemudian terkadang di jalanan dia berjalan zigzag ke kiri ke kanan masuk ke semak kemudian keluar lagi masuk lagi ke semak di kanan kemudian keluar lagi sambil mengkonsumsi daun seperti itu dan dengan demikian dia menjadi sedikit kurang awas dengan kondisi lingkungan ada banyak kasus yang kita jumpai kalau misalnya searching di internet tapir masuk kolam apakah itu di Sumatera Barat apakah itu di Pekanbaru ada di Jambi ada banyak kasus tapir masuk ke dalam kolam-kolam yang dibikin masyarakat ataupun juga tapir yang terperangkap di kandang masyarakat jadi sebagai hewan herbivore sama juga dengan gajah mereka membutuhkan mikronutrien dan mikronutrien ini misalkan tentunya garam-garam mineral dan tentunya ketika sesuatu yang berasa asin menjadi daya tariknya dan dia bisa saja datang ke pondok-pondok yang ada di sekitar hutan dan kemudian dia terperangkap di ladang masyarakat nah ini bisa terjadi pada tapir dan kemudian dia bisa saja terperangkap apakah ke dalam kolam atau segala macam nah ini kasus yang cukup banyak sekarang terjadi tapir keluar dari hutan dan kemudian mengalami konflik dengan masyarakat dan kemudian berakhir apakah itu di kebun minatang ataupun juga tidak bisa diselamatkan kita pernah mencoba melakukan satu kali upaya rilis tapir dari kebun minatang Jambi kemudian kita lepaskan di daerah Tebo dan kita menggunakan radiopolar tetapi sehingga tidak berumur lama GPS kolanya rusak sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang lebih jauh tentang pergerakannya lanjut ini baru saja terjadi tahun ini bulan Februari yang lalu dan ini sayangnya terjadinya tidak lebih dari mungkin sekitar 200 meter dari gerbang kampus UNAN jadi sebagai informasi kampus Universitas Andalas terletak di sebelah timur kota Padang di daerah perbukitan sehingga di sekelilingnya masih menyatu dengan kawasan hutan lindung dan kemudian juga di belakang hutan lindungnya adalah suaka margasatwa barisan dan dengan demikian maka di kampus masih sering juga kita jumpai hewan-hewan lain yang mungkin juga menjadi daya tarik tersendiri juga dari kegiatan-kegiatan konservasi dan salah satu kejadian pada bulan Februari lalu di sebuah sungai yang berada di sebelah utara dari kampus UNAN itu masyarakat melihat tapir berusaha menyeberang sungai ketika orang melihat tapir menyeberang sungai dan kemudian mungkin karena terjalannya sungai dan kemudian ada bebatuan maka tapirnya mengalami cedera pada bagian kakinya sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa dilihat pada gambar anak-anak berusaha menekati tapir tersebut tidak ada yang merasa takut karena dia memang tidak mempunyai cakar, tidak punya tanduk tidak punya jula segala macam masyarakat berani dan kemudian dengan keterbatasan yang ada kami baru bisa mengevakuasinya sekitar jam pukul 9 malam padahal kejadiannya sudah dari siang jadi karena karena sudah terlalu malam maka setelah bekerjasama dengan BKSDA kita lakukan evakuasi namun sayangnya tidak bisa diselamatkan permasalahannya adalah ketika tapir sudah berinteraksi dengan masyarakat seperti ini kemudian di dalam sungai seperti itu maka mereka tentu akan merasakan stres yang sangat tinggi dan kemudian tentu mempengaruhi fisiologi dan segala sesuatunya berbeda dengan apa yang ada di negeri jiran kita bandingkan lagi dengan di Malaysia permasalahan utama di sana adalah tingginya roadkill terhadap tapir jadi tapir dengan adanya jalan tol yang ada di Malaysia mereka sering keluar hutan dan kemudian karena di pinggir jalan tol itu banyak semak segala macam mereka suka makan di situ kemudian karena polanya makan ada menyebrang ciri kanan ziklak seperti yang ada di hutan maka mereka menyebrang jalan dan ketika menyebrang jalan itu terjadilah kecelakaan ke depan ini mungkin menjadi permasalahan kita di Sumatera ketika akan dibangunnya jalan tol kita tentu punya pengalaman dengan adanya jalan tol dari pekan baru ke Dumai dimana sudah dibikin terowongan untuk gajah dan tetapi pada saat-saat tertentu ketika misalkan banjir maka gajahnya tetap kembali ke jalan tentunya hal yang sama akan berlaku untuk hewan-hewan lain walaupun kita membuat koridor-koridor untuk satwa tentu ada rambu-rambu yang lebih intens yang harus kita terapkan sehingga kita bisa menjaga tingginya tingkat kematian satwa pada highway yang dibangun oke lanjut oke bagaimana kita melakukan upaya pelestarian tapir sebenarnya sudah ada banyak upaya dilakukan sebelumnya jadi action plan ataupun rencana aksi untuk upaya konservasi tapir itu pertama kali sudah dilakukan oleh IUCN tahun 97 dan kemudian itu sudah menjadi sebuah dokumen yang menjadi acuan para peneliti tapir kemudian khusus untuk tapir malai tapir malai tapir itu kita pernah melakukannya pada tahun 2003 dikerau di Malaysia dan kemudian tadi disampaikan juga oleh Mbak Aret bahasanya kita sudah punya sebenarnya rencana aksi nasional tentang bagaimana upaya konservasi tapir tetapi mohon maaf ininya untuk dokumen mungkin ada tetapi implementasinya seperti tadi disampaikan mungkin perlu kita evaluasi sejauh mana rencana-rencana yang sudah ada di dalam dokumen tersebut kita laksanakan dan kemudian kira-kira ke depan apa lagi yang perlu kita lakukan tentu ini perlu kita diskusikan bersama lanjut kenapa kita perlu mendiskusikannya bersama karena kalau kita merujuk kepada dokumen yang ada sebenarnya beberapa hal yang ada di dokumen itu sudah dilakukan walaupun tidak spesifik tentang tapir tentunya karena seperti tadi disampaikan banyak data-data tentang tapir ini juga merujuk dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada apakah itu misalkan menumpang dari kegiatan yang ada dengan harimau ataupun dengan hewan-hewan lain ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di perusahaan dengan demikian maka kita perlu kembali merapatkan barisan untuk bisa melakukan upaya konservasi terhadap tapir sehingga judul kegiatan kita tidak lagi menjadi yang terlupakan tetapi menyelamatkan satwa prioritas lanjut bagaimana cara melakukannya yang paling penting itu adalah melakukan pelibatan para pihak pelibatan para pihak itu yang paling kalau dari sudut kampus karena sekarang ada kebijakannya kampus merdeka-merdeka belajar dimana mahasiswa diizinkan untuk melakukan aktivitas 20 SKS jadi satu semester boleh off dari kampus tapi apakah dia bekerja di lembaga konservasi di NGO di masyarakat di kehutanan dimana-mana satu semester disetarakan dengan 20 SKS dan dengan demikian mahasiswa langsung mendapatkan pengalaman untuk melakukan on job training mungkin di banyak lembaga kita melakukan hal tersebut sekarang ada mahasiswa kita yang berkegiatan apakah itu di Kalimantan kemudian ada juga yang di BRIN di Jawa kemudian tentunya banyak juga di Sumatera baik itu di lembaga konservasi nasional ataupun di perusahaan ataupun di lembaga pemerintahan dan mereka berupaya untuk mengartikulasikan semua ilmu yang didapatkan di kampus kepada dunia kerja jadi ada yang perintahannya tentang Harimau bagaimana mereka melakukan upaya konservasi Harimau jika mereka ada di lembaga konservasi dan ini merupakan gambar-gambar dimana kegiatan mahasiswa kita selain mereka juga mendapatkan penggiatan untuk mereka tapi mereka juga membagi kepada generasi berikutnya kami merasa apa yang disampaikan apa yang diinisiasi oleh Auriga misalkan dengan kegiatan siang ini ini merupakan hal yang sejalan dengan misi kami di kampus kita ingin semua kalayak menyadari bahwasannya upaya konservasi baik itu fora ataupun fauna Indonesia itu bukan hanya tugas salah satu pihak ini tugas bersama kita juga butuh misalkan bagaimana para guru di sekolah dasar sekolah menengah pertama sekolah menengah atas memperkenalkan kepada murid-murid tentang apa yang ada di sekitar kita jangan sampai mereka ketika ditanyakan apa hewan yang berwarna putih dan hitam mereka akan menjawab panda padahal kita mempunyai tapir misalkan jadi sebutkan salah satu jenis burung mereka akan katakan flamingo padahal kita tidak kita punya banyak jenis lain yang punya di sini apa jenis burung pemakan ikan mereka bilang pelikan walaupun kita juga mempunyai pelikan sebenarnya tetapi banyak jenis ikan yang ada di sekitar kita sebenarnya yang mungkin harapannya dikenal oleh anak-anak kita lanjut untuk slide terakhir ini merupakan salah satu milestone berbagi sejarah ini sebenarnya saya berharap ada Matt di sini bergabung dengan kita karena ini merupakan hasil foto tapir pertama saya dengan menggunakan kamera trap jadi dahulu kita tidak punya kamera trap kemudian kita mulai dengan program kamera trap dan ini merupakan foto tapir pertama yang saya dapatkan dan kemudian digunakan di koper majalah dan juga di sebuah institusi di negara jiran juga mereka menggunakan foto ini dan itu membuktikan bahwasannya ketika kita sebagai orang Indonesia melakukan upaya kajian terhadap spesies yang kita miliki maka kita bisa menyumbang tidak hanya untuk Indonesia tetapi untuk dunia demikian saja makasih banyak saya kembalikan terima kasih Bang pertanyaan satu saya coba membacakan dari ini dari penanya itu Bang Wilson ada pertanyaan dari Wilson Dohong bertanya mengenai banyaknya belakangan berita harimau menyerang ternak gitu ya apakah tapir menjadi salah satu pakan harimau dan saya elaborasi sedikit pertanyaan itu Bang Wilson apa yang paling mengancam tapir sebenarnya selain ketidaktahuan kita silahkan siap terima kasih sebenarnya begini ketika apakah tapir merupakan satwa target dari harimau kita tinggal melihat dahulu kalau kita jadi harimau kemudian ada tapir di depan kita kalau misalnya kita beratnya 150 tapir beratnya 250 apakah kita akan berusaha menyerangnya itu yang pertama atau kemudian ketika kita menjadi harimau disitu ada pilihan ada babi hutan kemudian juga ada tapir babi hutan tentu akan lebih sederhana untuk melakukan handling menangkap ataupun memprosesnya dibandingkan ketika kita akan memakan tapir yang ukurannya mungkin lebih besar kemudian tenaga tenaga kalau misalnya kita yang paling sering itu kita gunakan untuk mencontohkan adalah kangguru bagaimana kangguru menyepak lawannya dan tapir ketika menggunakan kaki belakangnya untuk menendang itu memang lumayan tentunya jadi ketika hewan-hewan predator akan menjadikannya sebagai mangsa maka tentu harus ada apa hitung-hitungannya dahulu karena hewan juga mempunyai ini ya piding budgetnya oke jadi apakah tapir menjadi salah satu pakan harimau dari banyak kasus orang tetap menyatakan bahwasannya tapir merupakan salah satu pakan harimau tetapi dari sekian banyak kamera trap hasil kamera trap yang menunjukkan gambar tapir hanya pernah melihat satu kali individu tapir yang ada bekas apa cakaran ataupun gigitan harimau yang luput ya nah dan itu kita memaknai bahwasannya dengan ukurannya yang besar dengan kekuatan kaki belakangnya yang besar dan ketika kita bandingkan dengan sikap ataupun perilaku harimau dalam menyerang mangsanya maka mungkin tapir bukan mangsa utamanya tapi kalau misalnya namanya apa mohon maaf kalau istilahnya kepepet kalau lagi ke desa nggak ada lagi yang lainnya makan yang ada di depan kan tentu dihajar juga kan seperti itu tapi kalau misalnya jadi harimau saya akan milih-milih untuk tidak mengkonsumsi tapir kan begitu nah dan itu juga mungkin salah satu kalau kita juga mendengar apa pemaparan-pemaparan lainnya juga dikatakan bahwasannya bagi harimau akan sedikit sulit untuk memanage untuk melakukan upaya penerkeman ataupun menghandling tapirnya untuk ininya mungkin seperti itu bang kemudian terkait itu jadi kalau misalnya tidak dimangsa oleh harimau apa ancaman utama untuk tapir kan tidak mungkin tidak ada predatornya memang kalau misalnya untuk ukuran dewasa dia tidak akan mungkin tingkat serangan terhadapnya akan berkurang tapi pada saat dia anakkan ataupun pada saat remaja dia mungkin akan bisa dijadikan target oleh hewan-hewan lain tidak ada bukti sampai sejauh ini apakah itu misalkan dari analisis terhadap kotoran karnivor yang ada tentang apakah tapir itu menjadi mangsa mereka atau tidak jadi dalam hal ini kita masih menjawabnya secara terbuka secara kemungkinan secara konsep ekologis bisa saja tetapi evidentnya sampai sekarang belum ada yang bisa menyatakan secara sahih seperti itu ya saya bisa agak dikabarkan Bang Wilson mengenai apa namanya morfologi tapir karena saya membayangkan tapir itu agak-agak mirip badak gitu ya ada yang bisa panjangnya sampai 2 meter jadi memang dari sisi besarnya pemangsa pasti akan mikir untuk ini ada gak informasi dasar gitu dan misalnya berapa kali berapa tahun sekali bisa melahirkan kalau badak kan salah satu tantangannya dia 4 tahunan paling cepat dia bisa beranak lagi gitu karena 2 tahun biasanya dia membesarkan anak nah dalam konteks ini tapir gimana ini kalau misalnya ukuran morfologi tapir ini tapir dewasa bisa panjangnya sampai 225 cm 2 meter 25 cm dari ujung mulutnya sampai ke bagian belakang snort fan istilahnya panjang totalnya bisa sampai 2,4 meter ukuran ini dan beratnya juga bisa sampai 250 kilo nah terkait dengan masalah melahirkan nah ini mungkin kita minta tolong Pak Aret mungkin karena terkait dengan fitrah supaya tidak menonton ke kita aja mungkin Pak Aret juga bisa oke Aret silahkan Pak masih terima kasih sudah tadi apa pertanyaannya Bang morfologi sekalian nanti sama ini morfologi apa namanya ciri-ciri karakteristiknya tapir terutama mengenai berapa berapa lama dia bisa melahirkan terus kemudian sekaligus saya tanyakan pertanyaan dari salah satu penanya di Youtube pakai nama kolaborasi riset bagaimana swasta mengipun data tapir untuk kemudian dipublikasi secara akademik sehingga kemudian pemerintah menjadikannya prioritas itu aku aku kurang tahu juga informasi dia mengairkan setiap berapa tahun mungkin aku coba jawab yang yang ke soal yang ditanya sama kolaborasi set ya bagaimana swasta menghimpun data satu liar khususnya tapir dan memanfaatkan data satu liar yang sudah ada untuk publikasi agar mendapatkan perhatian dari pemerintah mungkin untuk menghimpun menghimpun data ini maksudnya untuk melakukan survei sebenarnya kalau misalnya kalau untuk untuk swasta kalau misalnya setahu saya kalau misalnya swasta maksudnya di swasta itu mereka punya swastanya apa dulu nih jadi pengelola habitat swasta itu bayangan saya termasuk NGO pokoknya enam negara tapi bukan jadi pengelola pengelola kawasan gitu maksudnya yang punya hutan restorasi kayak gitu atau bukan jadi maksudnya bagaimana data-data ini di publikasi sehingga mendorong pemerintah punya program yang lebih spesifik gitu oke kalau oke pertama sih perizinan ya pasti perlu gitu karena tapir kan termasuk dilindungi sama pemerintah ya jadi untuk dapat data tapir sendiri maksudnya walaupun kita minta dari dari NGO LSM yang melakukan survei untuk misalnya untuk harimau dan mereka punya data tapir gitu ya itu kita tetap pengizin juga dari pemerintah gitu karena itu aku melakukan hal yang sama juga gitu dan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah aku pikir semua spesies itu mendapatkan mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu cuma kan ada yang lebih diprioritaskan gitu seperti yang tadi Pak Wilson bilang juga gitu apa namanya soal soal prioritas karena kita punya banyak spesies gitu dan banyak yang terancam punah juga gitu jadi harus tahu mana yang diprioritaskan gitu jadi kalau dari dari saya sendiri gitu ya walaupun misalnya kurang tapir tapir gak banyak dapat informasi gitu ya sebaiknya kita tetap kalau kita punya minat gitu ya kayak Pak Wilson gitu ya kita tetap studi kita tetap publikasi gitu karena jangan sampai karena prioritasnya pemerintah banyak gitu jadi kita gak punya minat untuk studi spesiesnya itu sendiri gitu karena kayak studinya yang Pak Wilson lakukan gitu ya itu kan berkontribusi banyak gitu ya untuk konservasi tapir gitu dan proyeknya Pak Wilson juga kan untuk tapir itu spesifik untuk tapir gitu kan jadi kalau menurut saya jangan jangan apa namanya konservasi itu kan multi pihak gitu jadi jangan kita hanya bergantung sama pemerintah tapi kita mendukung pemerintah gitu dengan menghasilkan publikasi dengan memberikan informasi yang ada gitu Bang aku lagi cari aku ke satu pertanyaan Bang Wilson ini dari di Youtube mengenai saya agak elaborasi sedikit mengenai kinerja dari strategi rencana aksi gitu ya apa apa progresnya Bang Bang Wilson karena kadang-kadang kita di Indonesia ini soalnya bikin rencana tapi gak mengimplementasikan ini pertanyaan yang paling asik ini jadi dari sekian banyak rencana aksi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan jadi memang begini kalau misalnya kita melihat kembali sejarah bagaimana penyusunan banyak rencana aksi di Indonesia ini tentunya kita kembali kepada tahun 2006 ataupun 2007 pada saat mana KSDAE waktu itu mulai melakukan kajian terkait ataupun mengarahkan kegiatannya dengan memulai segala sesuatu itu dari membuat membuat rencana aksinya jadi pada tahun 2007 misalkan ada Purum Harimau kita membuat rencana aksi untuk Harimau kemudian juga ada rencana aksi untuk orang hutan rencana aksi untuk gajah rencana aksi untuk badak dan rencana aksi Anoa rencana aksi Elang Jawa untuk spesies-spesies prioritas ada beberapa rencana aksi yang memang dibangun berdasarkan kebersamaan para pihak jadi kalau misalnya kita lihat pada Harimau Sumatera tentunya ada Purum Harimau kita dimana banyak individu-individu ataupun lembaga serta instansi yang terlibat dalam penyusunannya ada juga misalkan tidak melibatkan banyak pihak tetapi memang karena memang orangnya tidak banyak misalkan jadi kalau misalnya kita bercerita tentang Harimau yang misalkan tersebar di seluruh Sumatera di seluruh Provinsi banyak penggiatnya kalau misalnya Badak mungkin penggiat dari Badak tidak ada di Pekanbaru mungkin di Riau mungkin tidak ada di Jambi tidak ada di Bengkulu atau tidak ada di Sumatera Selatan sehingga mungkin penggiatnya dari Aceh dan Lampung misalkan demikian juga kalau misalnya kita bercerita tentang orang utan mungkin yang ada kalau di Sumatera hanya di Sumatera Utara dan Aceh dengan demikian maka tidak semua rencana aksi yang ada di Indonesia itu melibatkan banyak pihak ada yang memang karena komunitasnya banyak melibatkan banyak pihak tapi juga ada beberapa yang memang hanya sembilan per orang nah pada saat menyusun rencana aksi untuk takdir di Indonesia waktu itu kita terlibat intens dan kita mengundang tetap semua lembaga yang bekerja di Sumatera dan sama juga dengan kondisinya hari ini tidak semuanya juga hadir kan begitu jadi ketidakhadiran hari ini ini sebenarnya bukan hal yang baru sudah dari dahulu juga sering kejadiannya seperti ini karena kenapa memang tentunya masalah prioritas dan ini juga dengan adanya asumsi yang kita bangun selama ini ketika kita menyelamatkan spesis dengan home rank yang luas maka kita menyelamatkan spesis yang home rank nya kecil sebenarnya ini tidak seluruhnya benar karena ada spesis-spesis walaupun home rank nya kecil dia membutuhkan kriteria habitat yang juga sangat spesifik dengan demikian ketika kita melindungi yang besar dan kemudian kita gagal memotretnya secara mikro maka ada spesis-spesis yang tidak terlindungi sebenarnya kita sebenarnya mengambil posisinya seperti itu jadi mungkin untuk pemirsa ataupun kawan-kawan semua ketika saya memulai banyak kajian misalkan kenapa saya penelitian tapir karena memang pada saat memulai kegiatan penelitian tapir pada tahun 1999 tahun 2000 sangat terbatas jumlah publikasi tentang tapir kemudian saya mulai kerja tentang tapir ketika kita mulai kerja tapir dan sebelumnya orang tidak ada saya meneliti tentang tapir sejelek apapun penelitian saya hasil penelitiannya terpaksa orang merujuk kan begitu jadi salah satu suksesnya untuk eksis adalah cari sesuatu yang orang lain belum kerjakan kita mengerjakan sejelek apapun orang terpaksa merujuknya kan begitu tetapi itu kan jokes ketika kita tetapi sebenarnya fungsi ekologisnya itulah yang kita utamakan bayangkan kenapa dia bisa eksis di Sumatera setelah menjalani proses evolusi sekian ratus tahun kenapa dia tidak bisa tetap eksis apakah itu di Asia Timur di Amerika Utara karena posilnya ada kenapa dia tidak bisa beradaptasi dengan Jawa kenapa dia tidak bisa beradaptasi di Kalimantan toh posilnya ada di situ dan kenapa dia bisa eksis di Sumatera dengan demikian kita bisa mencadikan tapir sebagai media pembelajaran kita untuk bisa tetap eksis kita harus belajar kepada spesies-spesies yang tetap bisa melalui proses-proses adaptasi selama ini nah namun ke depan dengan adanya perubahan yang sangat drastis di lingkungan kita sekarang ini mungkin perlu kita pertimbangkan juga butuh melakukan advokasi terhadap takbir supaya dia bisa melalui proses-proses yang ada sekarang mungkin begitu Bang ya saya ini jadi kita ngobrol-ngobrol yang kedua ini Bang sama Arut saya misalnya gini mungkin kita bukan mungkin menurut saya kita udah saatnya beralih dari strategi yang meluas ke mendalam gitu karena maksud saya gini dulu kita mengasumsikan bahwa kalau kita melindungi sebuah kawasan maka otomatis spesies di dalamnya terlindungi gitu ya tapi fakta banyak menyatakan tidak begitu misalnya kita bisa menyelamatkan banyak hutan di kerinci sebelah tapi badak malah kuna di sana paling tidak tidak ada data-data baru mengenai badak di sana jadi kedalaman tetap menjadi penting nah dalam konteks takbir apakah kemudian ini ini taman nasional kan rata-rata ini kawasan konservasi dan misalnya taman nasional saya meragukan ada taman nasional yang punya anggaran untuk tapir sehingga kalau saya dari sisi sebutlah masyarakat ketika pengelola tidak punya anggaran bagi saya sama dengan pengelola itu tidak punya prioritas sebenarnya ke sana nah dalam konteks ini menurut Bang Wilson apa yang harus dilakukan agar semua taman nasional dan balai KSDA karena tadi di kawasan konservasi semuanya yang ada agar kemudian punya anggaran lah paling gak oke jadi seperti tadi kami singgung Bang taman nasional yang ada di Sumatera salah satunya taman nasional Batang Gadis itu logonya tapir dan karenanya kami tahu persis bahwasannya di sana pernah dianggarkan bahkan mengusulkan untuk membuat semacam tapir sanktuari dan mungkin juga taman nasional Batang Gadis merupakan salah satu taman nasional yang mempunyai populasi tapir yang cukup baik dan kemudian juga ada kawan-kawan di situ yang memang intens dengan tapir waktu persiapan acara ini kami juga mendapatkan beberapa WA dari kawan-kawan dari instansi terkait yang mereka juga meminta bahan yang kita bisa share untuk mereka mempersiapkan materinya kita ini kan tetapi memang tidak semua kembali ini masalah prioritas kita tentu memaklumi tentu memaklumi tetapi tentu kita berharap seperti juga disampaikan di dalam narasi rencana kegiatan ini jangan sampai tapir yang saat ini populasinya cukup baik karena dia terlupakan maka di masa datang dia juga menjadi sebuah permasalahan klasik di kita dahulu hewannya banyak sekarang tidak ada lagi kan seperti itu jadi memang harapannya dari sekarang ada upaya-upaya ataupun perhatian terhadap keberadaan Sarwa Tapir ini mungkin begitu kemudian ini tersebut lagi bang saya mau ini tersebut saya mohon maaf kemudian ini kita kedatangan tamu dan saya harus off saya mohon izin apakah dimungkinkan bisa 6 menit lagi bang oke 6 menit lagi ya sampai jam 3 ya kalau itu saya langsung cecar bang wilson salah satu persoalan kita di konservasi adalah ketidakan data dan data itu mestinya hanya akan dapat kalau riset kalau ada program-program riset nah anggaran riset yang selama ini bang wilson misalnya itu dapat dari dalam negeri atau dari luar negeri paling banyak oke kalau kita bilang dari ayah bunda enggak ya kita bukan anak sultan kita bukan anak sultan oke jadi memang memang begini bang tidak hanya untuk itu kalau misalnya karena saya berbasisnya di perguruan tinggi ketika kita mengajukan proposal riset terkait dengan apa sarwa-sarwa seperti ini mungkin tidak akan terlalu menjadi daya tarik utama karena arah penelitian utama di Indonesia diarahkan kepada sesuatu yang menghasilkan nilai guna dan nilai kemanfaatan ataupun bisa mendukung UMKM ataupun industri nah sedangkan penelitian-penelitian terkait dengan keandakan hayati memang masih mendapatkan porsi yang agak kecil dari respect dikti nah karenanya hal itu kita jadikan modal kita untuk membuat proposal ke luar negeri jadi ketika penelitiannya spesiesnya adalah spesies asli Indonesia dikerjakan oleh asli orang Indonesia yang kemudian juga bermukim dari Indonesia ini mungkin jadi keunggulan kita nah inilah yang kita arahkan kepada adik-adik mahasiswa sehingga banyak adik-adik yang mencoba melakukan apa membuat proposal dan mendapatkan me-apply ke luar negeri dan mendapatkan dukungan nah kembali juga terkait itu bagaimana kita bisa melakukan sumber-sumber pendanaan ya sebenarnya banyak peluangnya tentu Mbak Arit tahu lebih banyak itu sumber-sumber pendanaan dari luar berapa banyak ini apa lor ataupun apa dutch di Inggris itu yang akan sangat senang memberikan support untuk kegiatan-kegiatan kita mungkin begitu Bang ya itu Bang Wilson memang diplomatis sekali dia mengatakan bahwa riset itu belum menjadi prioritas dia diplomatis sekali satu pertanyaan lagi Bang usul ini karena aku cicat Bang Wilson aja nih usulnya Bang Wilson apa ke depan yang harus kita lakukan sehingga tapir ini menjadi mainstream oke yang pertama tentu ini yang paling penting merapikan barisan dahulu merapikan barisan ini maksudnya adalah seperti tadi disinggung rencana aksinya harus dirapikan kembali disusun rencana aksi di mana memang rencana aksi itu merupakan milik bersama dengan demikian ini membangun kebersamaan kita bahwasannya ini merupakan tanggung jawab bersama itu yang paling penting kemudian tentunya kalau misalnya bagaimana harus utamakannya sama yang misalkan ketika kita melakukan pertemuan dengan anggota tapir spesialis grup yang lainnya jadi kalau misalnya nonton film Rio film Rio yang pertama itu hanya bercerita tentang burung tapi di Rio kedua itu ada tapir jadi ketika kita diskusi dengan tapir spesialis grup dalam sebuah simposium itu kawan-kawan di tapir spesialis grup itu juga ada yang salah satu anggotanya juga ada yang dari Disney jadi maka salah satu isunya adalah menjadikan tapir salah satu ikon di dalam movie di dalam film begitu ya nah ini juga mungkin yang perlu kita lakukan di Indonesia bagaimana kita menjadikan bayangkan anak-anak Indonesia lebih tahu tentang Upin dan Ipin dibandingkan si Unyil kalau kita zaman saya dahulu kita punya si Unyil dan kita bangga dengan si Unyil kita atau misalkan generasi berikutnya dengan si Komu tetapi sekarang mereka hanya tahu dengan Upin dan Ipin nah saya rasa akan sangat bagus kalau misalnya juga kita bekerja sama dengan sineas dengan sinematografer ataupun animasi ya animator-animator kita menjadikan hewan-hewan yang di Indonesia ini sebagai tokoh kunci dalam movie yang bisa digunakan untuk anak-anak generasi berikutnya dan ini tentu akan membangun kebanggaan kita bersama mungkin begitu Bang ya makasih Bang Wilson Bang Wilson menegaskan bahwa gerakan sosial budaya termasuk seni itu bisa jadi menjadi salah satu cara untuk memainstream tapir dan spesies-spesies terlantar lainnya karena dan saya kok yakin tapir ini punya punya karakter seperti yang karena dia tidak mengancam jadi orang tidak merasa diancam dia orang tidak takut dan saya yakin kalau nanti ada pemain konservasi tapir rasanya akan damai-damai bisa berbeda dengan misalnya pemain konservasi badak atau harimau yang justru biasanya malah cakar-cakaran gitu ya oke siap Bang makasih makasih Bang Wilson siap izin ya Bang Mbak Red saya izin terima kasih siap makasih izin makasih Bang makasih seterusnya ke kita berdua jadi ini jadi banyak ini gue nanya dirimu dan dirimu kan termasuk sebutlah peneliti muda yang punya ketertarikan padahal yang tidak umum spesies ini bukan hal yang umum nah apa yang menurutmu menarik dari tapir sehingga kemudian anak-anak muda dan generasi penerus itu juga mendalami atau paling enggak punya perhatian kepada tapir mungkin mungkin dulu yang bikin aku tertarik untuk penelitian soal tapir karena memang mirip-mirip dengan Pak Wilson sebenarnya karena memang datanya juga kita punya banyak data tapi kita enggak kita enggak punya informasi atau data itu enggak bicara gitu makanya waktu lima tahun lalu tuh ngeliat hal ini terus ngumpul sama teman-teman peneliti muda lainnya gitu ya gimana kalau misalnya kita bikin sesuatu supaya data datanya bicara gitu jadi waktu itu memang kita mau analisa soal distribusinya juga soal populasinya cuma waktu itu populasinya enggak jadi jalan karena data datanya kurang data yang kami dapat gitu ya kurang 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 bisa untuk dianalisa kepadatannya gitu dan apa ya hal menarik lainnya sebenarnya yang yang ada di tapir itu apa ya selain informasinya kurang kok aku jadi bingung aku banyak main spesies soalnya ya harimau ya macan tutul ya tapir mungkin karena lebih karena perannya juga ya karena dia sama-sama herbivore gitu ya tapi kita enggak enggak punya banyak informasi juga deh ini macam herbivore-nya seperti apa gitu karena kan kalau misalnya menurut penelitian yang dilakukan di Malaysia gitu ya mereka bilang walaupun dia penyebar biji tapi dia punya peran yang yang berbeda juga gitu sama yang dilakukan sama badak misalnya atau spesies 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 herbivore lainnya gitu dan lebih menariknya itu karena ini sebenarnya peran 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 tapir di ekosistem gitu ya mungkin aku memang agak enggak sama dengan orang lainnya gitu ya yang penasaran dengan ini spesies ini sebenarnya dia ngapain sih di hutan gitu ya fungsinya dia apa gitu di hutan jadi sebenarnya menarik kalau misalnya lebih banyak tahu gitu ya untuk untuk tahu tentang tapirnya gitu bang dari apa namanya informasi tentang tapir yang tidak banyak orang tahu menurutmu apa yang menarik dari tapir itu yang bisa jadi bikin publik wah ini terdapat menarik dari perilakunya gitu ya apapun lah tadi misalnya bang wilson bisa di track dia sampai ke berapa ribu tahun kebelakang ya sebenarnya dari kalau lihat dari sejarah fosil atau dari sejarah sebarannya itu tapir juga menarik karena ketika aku banyak ketika aku baca paper soal tapir kenapa kok tiba-tiba fosilnya ada di Jawa ada di Kalimantan gitu ya tapi dia gak survive gitu ya kemudian mungkin perilaku lainnya juga dia sebenarnya dia gak 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 begitu terganggu sama orang gitu tapi kalau misalnya dia didekatin sama orang ya dia frustasi juga gitu ini maksudnya apa gitu kan gitu kemudian apalagi mungkin itu sih yang sebenarnya yang karena perilaku dia yang gak apa gak menjauh juga gitu ya ada orang itu juga sebenarnya kelihatannya jadi ancaman gitu karena kalau misalnya kita dapat informasi dari teman-teman di lapangan gitu ya itu mereka dapat apa namanya laporan kalau misalnya tapir itu dianggap sebagai hama gitu tapi kita juga kayak gak punya data dalam bentuk publikasi gitu ya seberapa banyak sih tapir yang misalnya jadi misalnya diracun gitu ya karena dia dianggap hama gitu kemudian kalau dari penelitian kita lakukan nih kok jadi harimau sih di otak aku tapir ini dia kayak lebih jadi jadi dari analisa distribusi yang kita lakukan gitu ya kita coba lihat nih misalnya sejauh mana sih tapir ini dari pinggir hutan gitu ya populasinya maksudnya distribusinya lebih tinggi dan kita lihat kalau misalnya distribusinya itu memang lebih tinggi ketika mendekati ke apa namanya ke pinggir hutan gitu jadi bisa dilihat oh ternyata dia dia memang suka hutan gitu ya tapi mungkin yang dengan tanaman yang lebih tumbuhan yang lebih beragam gitu misalnya ini kalau misalnya ini nanti akan saya arahkan ke arah kepenelitian dan di luar negeri tadi dirimu sempat menyebut bahwa penelitian harus implicitly harus izin pemerintah dan di kacamata gue itu justru yang membuat kita gak maju apalagi kalau pemerintah kita kayak sekarang pemerintah yang kadang-kadang baper gitu ya dan itu membuat peneliti jadi takut untuk mempublikasi padahal justru data itu menjadi akan lebih bagus ketika makin banyak yang memproduksinya nah dalam konteks ini menurutmu apa yang harus kita lakukan agar ekosistem penelitian termasuk tapir itu justru hidup dan berkembang lepaskan dari bingkai-bingkai regulasi yang saat ini menurut saya justru memekang banyak iya justru kalau menurut kalau menurutku gitu ya ketika kita punya ada data yang berbeda misalnya gitu ya atau data misalnya data populansi berbeda itu itu sah-sah aja gitu kita maksudnya kita kita analisa kita pakai metode yang berbeda dan itu nilai maksudnya estimasi populasinya gitu ya misalnya itu pun kemungkinan kecil akan sama jadi ada perbedaan itu normal-normal aja gitu justru kita harus kayak apa ya membiarkan bukan membiarkan dalam penelitian itu kita harus punya freedom gitu dan ketika kita melakukan dan dengan freedom itu sebenarnya kita bukan kayak jadi seenaknya aja gitu kan tapi dalam science itu memang ada apa ya ada batasan-batasannya juga gitu dan apa ya kalau misalnya kita lihat gitu ya seingat aku gitu kalau kayak di India sendiri gitu ketika mereka untuk penelitian harimau gitu ya data yang dihasilkan sama pemerintah sama LSM itu datanya beda gitu justru dengan adanya perbedaan itu kan kita bisa bisa sama-sama melengkapi gitu bukan apa ya malah jadi salah jadi membungkam gitu atau gak mengizinkan untuk publikasi gitu kan jadinya jadi sebenarnya ketika belakangan ini emang agak-agak agak-agak gimana juga ya sebagai peneliti gitu ya untuk bicara soal data gitu padahal kan sebenarnya ketika kita meneliti kita punya kita punya apa namanya kita punya passion itu gitu ya untuk kita menghasilkan data gitu ya dan itu tujuannya adalah yuk sama-sama gitu loh ini kita punya data kita bisa bandingkan kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu kalau dengan hubungkam atau dengan apa namanya saling menyalahkan gitu kan enggak enggak gitu maksudnya kita balas data dengan data gitu tapi hati-hati dirimu biarkan gue yang ngomong agak keras-keras gitu ya kita ngomongnya ini justru kepada kebebasan akademik nih karena yang terjadi di pengelola kita sekarang adalah yang tidak bisa malah berkuasa jadi kamu tidak tahu sebenarnya karena menurut saya metodologi yang berbeda tentu akan menghasilkan data yang hampir pasti berbeda justru menjadi pertanyaan kalau datanya malah sama satu hasil sama nah ini harusnya kita embrace perbedaan gitu ya tapi dalam konteks sekarang di apa yang berbeda yang dirimu rasakan ketika di universitas KEN misalnya di atau di komunitas internasional dengan yang ada dalam negeri sehingga kemudian justru kita bagaimana kita terinspirasi dari best practice di luar sana maksudnya kebebasan akademik baik mengolah menyerap data mengolah data mempublikasi kalau misalnya dari kampus sendiri kan ketika kita melakukan penelitian itu ada yang kita kayak ngisi etika gitu ya maksudnya apakah kita dapat perizinannya kalau misalnya kita wawancara orang kemudian apakah kita dapat perizinan dari orangnya untuk mereka untuk kita publikasi hasilnya kayak gitu ya kemudian kebebasan lainnya adalah kita lebih bebas untuk memilih topik apa yang mau kita bahas gitu ya penelitian apa yang mau kita lakukan gitu jadi mungkin itu dari situ sih bang kebebasan yang bisa kita dapat ya artinya dalam konteks perizinannya misalnya kalau tapir harusnya kita minta izin tapirnya bukan minta izin pemerintah dari ya kan sebagai pengelolaannya bang tapi jangan terwakir jadi biarkan itu di ranah gue nah dalam konteks salah satu juga menurut gue jadi ini kayak otokritik kepada akademisi dan aktivis terutama di spesies kadang-kadang juga ketidakmauan mendesak lebih jauh bisa jadi membuat habitus riset seperti sekarang jadi jadi takut sendiri lama-lama kemudian memelihara ketakutan sehingga tidak terutama terutama dalam konteks NGO internasional atau dan yang memelihara proyeknya besar banyak pertimbangan menurut gue fenomena itu ada gak di NGO-NGO Indonesia sehingga justru masalah kita jangan-jangan yang harus di edukasi aktivis juga atau akademisi mungkin ada juga dirimu sebagai yang pernah NGO internasional ada cuma kalau gimana ya kalau dari dari pengalaman aku kerja di NGO nasional internasional gitu ya kita kayak lebih kayak lebih mendukung mendukung pemerintahnya sih maksudnya iya maksudnya dengan data yang kita punya kita gimana bisa apa namanya kita bisa sampaikan ke pemerintah gitu kondisinya seperti apa gitu tapi kemudian jadi tidak mempublish ya kalau berbeda dengan pemerintah mungkin jadi ini dalam konteks ini lagi-lagi kembali ke soal habitus riset saya mau menarik kependanaan dirimu melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan agar pihak-pihak dalam negeri terutama non-negara mau perusahaan mau seriti mau orang-orang kaya atau orang yang ingin menyumbang donatur untuk lebih mendukung riset-riset yang stabil lah misalnya yang non-mainstream kalau kalau misalnya dari dari pengalamanku ya Bang ya memang agak sulit gitu ya ketika kita apa namanya minta minta dukungan gitu ya minta dukungan minta support gitu dari 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 private sector gitu ya atau dari apa isilahnya ya dari perusahaan gitu lah ya apalagi misalnya gak terkait dengan pekerjaan mereka gitu atau enggak misalnya dengan spesies yang kurang menarik gitu dan aku sebenarnya melihat teman-teman yang apa namanya mereka yang mulai gitu dengan dengan program yang kecil-kecil gitu kemudian mereka membuat publikasi ini kuncinya untuk mendapatkan pendanaan untuk mendapatkan atensi itu gitu jadi kuncinya adalah kita mempublikasikan informasi yang kita punya ke orang-orang gitu ya kita kasih tahu kondisinya seperti apa kenapa mereka penting gitu ya dan akhirnya kita dapat pendanaan itu gitu kita dapat dukungan yang lebih besar itu itu sih yang aku belajar publikasinya artinya kan publikasi itu mestinya akan akan menstimulasi dukungan yang lebih luas ya iya publikasinya kemudian iya dari networking juga cuma kan tetap aja kita perlu publikasi perlu menyampaikan informasinya nah kalau pengarit punya pengalaman gak dapat dana dari APBD misalnya bagaimana kita mendorong agar pemerintah daerah justru juga mendukung riset misalnya kalau dari APBD kalau dari APBD aku belum pernah coba ya bang ya cuma untuk penelitian yang sekarang kan di swasta dan emang kayak jadi 50-50 gitu jadi aku dapat aku bawa dana sendiri dari swasta juga mereka mendukung kegiatan survei terus oke gak sering dengaran deh bang iya ya jadi tadi kan abang nanya apa aku pernah mendapatkan pendanaan dari APBD gitu ya untuk penelitian sejauh ini sih aku belum 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 pernah belum pernah apply juga gitu ya cuma kalau dari yang sekarang gitu untuk penelitian S3ku ini memang aku kan melakukannya di swasta ya di di kawasan restorasi gitu ya yang dikelola sama swasta dan kebetulan memang mendapatkan dukungan juga gitu gak hanya perizinan tapi juga apa ya dalam bentuk fasilitas gitu jadi aku bawa dana sendiri dari kampus kemudian untuk fasilitas selama penelitian itu disediain juga gitu disana klarifikasi sedikit gue pertanyaan klarifikasi sedikit gue artinya Universitas SCAM menyediakan dana riset ya sebenarnya bukan dari kampusnya juga sih jadi supervisorku dia dapet pendanaan untuk penelitian gitu dan dia kasih mahasiswanya untuk penelitian pakai dana itu nah ini aku tarik dikit keadaan yang situasi yang update di Indonesia di revisi undang-undang konservasi saat ini didorong misalnya kawak area konservasi yang di luar yang ada saat ini bahkan di luar pengelolaan pusat misalnya jadi misalnya ada community conservation area nah dalam konteks ini menurutmu apakah kemudian apa bukan untuk berbeda atau bukan untuk meresemuan tapi apa yang harus lakukan agar di area non konservasi mainstream ini riset-risetnya juga berjalan setau aku memang sekarang didorong hutan-hutan community hutan-hutan masyarakat untuk dikulau sama masyarakat untuk dikonservasi dan yang aku tahu kayak di Aceh di Jambi LSM juga kayak ngebantu untuk community forest kemudian ya dari kampusku juga mereka bekerja sama untuk support community forest juga dan menurut aku itu itu sangat bagus jadi kita bisa mendata khususnya untuk biodiversitas yang ada di luar kawasan kayak misalnya yang aku sebutkan tadi juga untuk tapir sendiri kan suitable habitatnya dia itu ternyata banyak juga yang ada di luar kawasan konservasi informasinya bisa lebih banyak lebih bagus ya artinya bisa jadi malah mungkin kita mereintroduksi tapir ke daerah non-taman nasional misalnya gitu ya ya mungkin lebih tahu informasi tapir di luar kawasan konservasi ini kita udah di penghujung apa konservasi terutama terutama sebagai anak muda yang unik dan peneliti pula apa namanya yang berjejaring internasional dan bagaimana itu dihubungkan kepada apa namanya keneglektif spesies lainnya spesies-spesies terlantar lainnya closing statement closing statement closing statement mungkin dari pengalaman pribadi ya jangan kalau suka penelitian jangan takut kalau misalnya kita berbeda dari yang lain justru yang berbeda itu yang dicari jadi untuk penelitian tapir juga memang belum banyak dan hal seperti yang Pak Wilson bilang tadi juga kalau misalnya kita banyak nulis banyak penelitian soal tapir nanti mengacunya ke kita jadi kalau kita mau cari dana juga untuk tapir bakal lebih dimudahkan itu paling oke ada lagi masih ada satu menit ya aku sebenarnya juga mau mengencourage teman-teman muda lainnya mudah-mudahan masih masih nonton disini karena aku lihat kita masih kurang banyak anak muda mungkin banyak tapi mungkin tidak terfasilitasi mungkin tidak tidak dapat mentor misalnya dan pesanku jangan putus asa karena ada kemauan pas ada jalan dan kita memang benar-benar butuh orang muda khusus untuk konservasi spesies dan kita butuh lebih banyak perempuan di konservasi gitu perempuan konservasi konservasi perempuan makasih itu tadi poinnya bahwa kita perlu membangun keragaman baik dari sisi gender ke konservasi maupun di keragaman data yang kita dorong kita tetap kerjakan dan menurut saya salah satu poinnya kita pada suatu titik kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah kita punya keunangan yang sama di negara ini dengan pemerintah karena kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk melindungi Indonesia salah satunya adalah dengan memelihara keragaman hayat Indonesia adalah kedolatan bangsa kita keragaman hayat itu sendiri jadi kalau tapi punah bisa jadi kita bertanya Indonesia seperti apa Indonesia yang berbeda jadinya jadi dalam konteks itu kita harus selalu mampu melakukan kerobosan dan tidak terlalu terjebak pada tekanan atau mainstream yang ada baik kemudian dari pemerintah yang sedang berkuasa maupun dari kemudian mainstream di diskursus jadi justru adalah riset-riset lah yang kemudian membebaskan kita dan kita tidak tidak terjebak kepada hal-hal yang sudah dimengerti justru kita harus selalu menjelajah mencari hal-hal baru dan saya pikir itu juga yang harus kita lakukan di spirit konservasi di Indonesia termasuk tadi harus sudah menyinggung bahwa kita perlu membangun kebaruan termasuk di pelakunya karena kalau kita lihat konservasi spesies budaya apa namanya kecenderungan 4L itu terjadi lu lagi lu lagi gitu ya dan ini yang harus kita 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 remajakan di Indonesia dan Bang Wison tadi sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak hanya menghasilkan dokumen tapi kemudian kita harus selalu melihat impact-nya di lapangan dan kepada si spesies itu sendiri saya pikir ini titik titik penting yang perlu kita kita acu dan menjadi bijakan kita untuk berbuat ke depan demikian diskusi kita mengenai tapir seri neglected spesies dan kami memang merencanakan akan memainstream neglected atau spesies terlantar lainnya termasuk misalnya setelah ini kami akan beruang adu dan berbagai spesies yang selamat terlupa demikian diskusi kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih